Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu jangan lupa subscribe subscribe itu gratis dan bagikan channel ini berikan jempolnya agar kami dapat terus berkembang dalam memberikan anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat bagi anda yang selama ini telah mendukung kami kami ucapkan terima kasih dan kami doakan anda selalu diberikan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode ANTM atau antam yang merupakan kepanjangan dari aneka tambang persero TBK baru kami sampaikan ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun ajakan menjual ini murni hanyalah sebuah insight untuk kita sama-sama belajar mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia mengingat begitu banyaknya emiten yang ada di pasar modal Indonesia dan aneka tambang persero TBK atau ANTAM didirikan dengan nama perusahaan negara aneka tambang pada tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi secara komersial juga pada tanggal 5 Juli 1968 kantor pusat ANTAM berlokasi di gedung aneka tambang jalan letnan jenderal TBK Matupang nomor satu lingkar selatan Tanjung Barat Jakarta dan berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan maka ruang lingkup kegiatan ANTAM adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian serta menjalankan usaha di bidang industri perdagangan pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut kegiatan utama ANTAM menimputi bidang eksplorasi eksploitasi pengolahan pemurnian serta pemasaran bici nikel, ferro nikel, emas, perak, bauksit, batu bara dan jasa pemurnian logam mulia di tahun 2014 perusahaan akan mulai menjual komunitas baru yaitu chemical grade alumina atau CGE seiring dengan mulai beroperasinya pabrik pengolahan CGE di Tayan, Kalimantan Barat selain itu ANTAM juga tengah mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik dan ANTAM sendiri atau ANTAM adalah sebuah perusahaan yang memiliki cukup banyak anak perusahaan diantaranya PT Asia Pacific Nickel yang berlokasi di Australia kemudian PT Indonesia Core Resources yang bergerak di bidang eksplorasi dan operator tambang batu bara PT ANTAM Resurus Indo eksplorasi dan operator tambang PT Mega Citra Utama bergerak di bidang konstruksi perdagangan perindustrian pertanian dan pertambangan kemudian PT Abuki Jaya Stainless Indonesia di bidang pengolahan stainless steel PT Borneo Edo International di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan PT Dubi Mitra Enggang Katulistiwa di bidang eksplorasi dan operator tambang PT Cibalung Sumberdaya di bidang eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang PT International Mineral Capital di bidang jasa dan perdagangan kemudian PT GAG Nickel eksplorasi dan operator tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa eksplorasi dan operator tambang PT Feni Haltim perdagangan dan pembangunan dan jasa kemudian PT Borneo Edo International Agro perkebunan perindustrian pengakutan hasil perkebunan kemudian PT Gunung Kendai di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa pertambangan PT Nusa Karya Arindo di bidang jasa pertambangan mineral dan batubara PT Sumberdaya Arindo jasa pertambangan mineral dan batubara PT Borneo Alumina Indonesia di bidang perdagangan jasa dan perindustrian PT Antam Energi Indonesia di bidang jasa perdagangan dan perindustrian PT Jatim Arindo Persada eksplorasi dan operator tambang PT Kawasan Industri Antam Timur jasa manajemen kawasan dan PT Antam Niterah Haltim eksplorasi operator tambang jadi cukup banyak sebenarnya anak perusahaan dari Antam ini dan Antam sendiri hari ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia dengan ditutup di harga Rp725 atau mengalami penurunan 1,36% dan market capital atau nilai pasar dari Antam adalah Rp17,42 triliun cukup besar untuk saham yang harganya hanya Rp725 dan Antam sendiri sebenarnya bukanlah barang baru di pasar modal Indonesia sudah sangat lama melantai di pasar modal Indonesia mulai tanggal 27 November 1997 dengan pemilik saham utamanya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebagai pengendali 65% dan masyarakat Indonesia sebanyak 35% dan komisaris utama dari Antam adalah Agus Suryabakti dengan direktur utamanya adalah Dana Amin dan kalau kita lihat performa dari Antam sendiri sebenarnya di quarter kedua tahun 2020 ini sangat baik ya jadi meningkat baik secara QonQ maupun secara Year on Year hanya saja di prediksi IPS Antam akan turun secara tahunannya ke angka 7 mengingat di quarter pertama mengalami penurunan cukup dalam dan sales atau penjualan dari Antam sendiri adalah Rp9,23 triliun asetnya Rp30,03 triliun liability Rp11,93 triliun ekuitas Rp18,10 triliun dan net profit sebesar Rp84,82 miliar dan book value per share dari Antam sendiri adalah Rp753 dan ini menghasilkan price to book value ratio sedikit di bawah 1 0,96 kali namun karena labanya yang sangat kecil price earning ratio dari Antam menjadi sangat besar 102,7 kali dan Antam sendiri memiliki profitability yang jelek menurut kami karena net profit marginnya hanya 0,92% dan return on equity nya hanya 0,94% dengan return on aset 0,56% jadi secara profitability semuanya di bawah 1% secara rasio hutang atau debt equity ratio memang rasio hutang Antam ini cukup bagus dimana rasio hutangnya hanya 65,9% dan Antam sendiri dalam 3 tahun terakhir adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen dari 2018-2019 sampai 2020 Antam terus berhasil membagikan dividen dan kalau kita lihat secara year to date harga Antam bergerak dari Rp338 sampai dengan Rp920 ini menyebabkan harga Antam yang saat ini Rp725 sudah bisa kita kategorikan mahal sedangkan untuk 5 tahunannya harga Antam tertingginya adalah Rp1.175 kalau kita bandingkan dengan harga 5 tahunannya maka harga Antam saat ini kira-kira berada di mid channel atau berada di tengah-tengahnya sehingga dan kita dapat lihat selama 1 bulan terakhir investor asing mencatatkan total beli bersih dari Antam ini sebesar Rp37,98 miliar dan secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sebesar Rp140,36 miliar dan demikianlah apa yang dapat kami sampaikan mengenai saham dengan kode saham Antam ya menjadi kekuatannya adalah rasio hutang yang kecil investor asing mencatatkan beli bersih baik itu dalam 1 bulan terakhir maupun sepanjang tahun ini dan membagikan dividen secara rutin dalam 3 tahun belakangan serta tentu saja yang menjadi nilai plusnya adalah merupakan sebuah perusahaan yang melakukan pertambangan nikel dimana nikel saat ini adalah menjadi bahan komoditi utama yang menarik para investor ya karena Antam penambang nikel dan nikel ini berhubungan dengan bahan baku baterai oleh karena itulah kita lihat investor asing masuk dalam Antam ini sedangkan kalau kita lihat secara valuasi Antam sudah ya tidak bisa kita kategorikan murah secara profitability atau secara keuntungan profitability Antam sangat kecil tidak baik dan kalau kita lihat secara rentang harganya Antam pun sudah tidak bisa kita kategorikan murah secara harga jadi secara value tidak murah secara harga tidak murah secara profitability juga kecil kami serahkan kembali kepada Anda apakah Anda berminat menjadikan Antam sebuah watchlist Anda kami tidak ada bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual Antam semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia nantikan berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id yang pastinya bermanfaat untuk Anda semua sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati